What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik menengah dari Kipadila, kita kembali lagi ke info basket hari untuk edisi 11 September 2020. Langsung aja kita akan membahas game satu-satunya di NBA Playoff hari ini yaitu Los Angeles Lakers. Berhasil mengalahkan Houston Rockets dengan score 110-100 di game keempat. Sekarang ini berarti Lakers sudah unggul 3-1 dan mereka hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke Western Conference Finals. Kalau gue gak salah sejarahnya adalah Lakers terakhir lolos ke Western Conference Finals tahun 2010. Kalau gue salah, please tulis di komen section di bawah. Hari ini Lakers sangat mendominasi sekali pertandingan melawan Houston Rockets. Tapi mereka hampir aja collapse di menit-menit akhir kuartal keempat. Karena kita tahu Lakers kalau gak salah tadi masuk kuartal keempat itu unggul 16 poin. Tapi tiba-tiba Rockets menemukan offense mereka dan sempat memotong ketinggalan mereka menjadi 5 poin. Tapi untungnya ada Alice Caruso yang berhasil melakukan 3 point shot. Dan juga, ini menurut gue agak nekat ya si Regen Rondo. Memberikan off the backboard alley-oop kepada LeBron James. Untungnya ketangkep dan dislam dunk oleh LeBron. Dan itulah yang memberi kemenangan kepada Los Angeles Lakers hari ini. Menurut gue, salah satu pahlawannya Los Angeles Lakers hari ini adalah Alice Caruso. Dia selesai dengan 16 poin dari benchnya Los Angeles Lakers. Caruso menurut gue dari game ke game ini improve banget dengan intensity-nya dia, hustle-nya dia, defense-nya dia, dan juga 3 point shot-nya dia. Dia ini sangat membantu banget untuk Los Angeles Lakers dan dia pun mendapatkan pujian dari satu timnya Lakers. Walaupun hari ini memang AD jadi top scorer dengan 29 poin dan 12 rebound. Lalu LeBron juga hampir triple-double dengan 16 poin, 15 rebound, dan 9 assist. Tapi tetap, small lineup dan juga defense-nya Lakers yang menjadi, menurut gue, kunci untuk Lakers bisa menjadi sukses di pertandingan ini dan juga game sebelumnya. Kenapa gue bilang defense-nya Lakers dengan small lineup-nya ini sukses sekali? Karena mereka itu rotasinya lebih cepat, lalu juga mereka bisa switch on everything. Jadi kalau ada pemain Lakers di defense yang ketinggalan, pemain lain bisa cover up for him, dan yang lainnya bisa rotasi juga. Itu kenapa menurut gue, ini mereka rapi sekali untuk menjaga perimeternya Houston Rockets. Kenapa gue ngomongin mereka jaganya rapi sekali? Karena Rockets hari ini hanya attempt 33 3 point shots aja. Ini hal yang baik, karena gue kasih kalian statistiknya. Di 17 game pertamanya Rockets di bubble itu, mereka averagenya sekitar 51,6 3 point attempt per game. Di 2 game terakhir, sejak Frank Vogel memainkan small lineup-nya, ini Rockets hanya bisa average 31,5 3 point attempt. Ini berarti adalah setengahnya dikurangkan oleh defensive Lakers. Kenapa bagus? Karena memang kan kita tahu kekuatannya Rockets itu adalah 3 point shots-nya mereka. Mereka live by the 3 and die by the 3. Oke, lalu yang jadi fokus dari defensive Lakers juga adalah untuk meng-trap ataupun mendouble team James Harden. Dan James Harden pun kesusahan saat dia melihat trap dan juga double team ini. Sehingga offensinya Rockets ini juga sangat terpengaruh sekali. Mereka juga struggle karena mereka biasanya kan memang offensinya semua lewat James Harden. Dan di babak pertama hari ini, Rockets hanya bisa mencetak 41 point saja dan James Harden itu field goalnya 1 dari 7. Dan di pertandingan ini pun, walaupun Harden poinnya masih 21 point, tapi dia hanya bisa memasukkan 2 field goal saja. Dan ini yang paling luar biasa, gue belum pernah ngelihat stats ini sih jujur di NBA Playoff apalagi. Sampai selesai akhir quarter 3, jadi Rockets itu masih 0 fast break point dan 0 second chance point. Ini berarti memang defensive Lakers itu rapinya gila-gilaan. Nah, selain itu gue juga gak tau kenapa ya katanya Mike D'Anthony memang pemainnya itu lack of spirit. Sampai quarter 3 tuh flat banget. Dan memang ini di out hustle abis-abisan sama pemainnya Lakers. Kita ngomongin small line apa aja ini, Lakers bisa out rebound, bisa ngalain reboundnya si Rockets. 52-26. Lalu Lakers juga mendominasi paint area dengan mencetak 62 point. Hingga di quarter kedua pun tadi saking Lakers menangnya lumayan banyak. Rukinya Lakers, yaitu talent Horton Tucker ini bisa bermain selama 7 menit dan mencetak 5 point. Dan dia sempat 1 kali 3 point di depannya PJ Tucker. Dan dia pun ini menuai pujian dari LeBron James. Dimana LeBron James bilang, wah gila dia ini seorang rookie umurnya 19 tahun. Tapi tenang sekali mainnya dan bisa bermain dengan bagus di level playoff seperti ini. Dan ini memang orangnya sangat bertalenta banget. Dia sudah mendapatkan kesempatan bermain juga selama di NBA Seeding Games. Dan dia memang mainnya cukup bagus. So ini Lakers sebenernya sebuah statement performance juga menurut gue. Dimana defense yang mereka ini udah ngasih tau nih ke Rockets. Wah defense gue lagi bagus-bagus ya nih di next game. Game kelima mereka harus figure out how untuk membuat si James Harden lebih efektif lagi. Nah si Russell Westbrook hari ini selesai dengan 25 point. Menurut gue Russell Westbrook ini harus ngedrive lebih banyak lagi. Ini memang lebih gampang dikatakan daripada dilakukan. Tapi menurut gue kalau Westbrook bisa jadi threat dengan ngedrive-ngedrive ya. Ini akan membuka ruangan tembak untuk shooternya Rockets. Dan itu menurut gue akan menjadi hal yang penting untuk di game kelima nanti. Bila mereka ingin memenangkan game kelima dan stay alive. Tapi menurut gue sih kayaknya main-mainnya Rockets kayaknya udah pengen pulang semua ya. Kayaknya mereka udah siap untuk meninggalkan bubble. Nah oke itu untuk pertandingan Rockets melawan Lakers. Kemarin itu gue prediksi gue megangnya Lakers minus 5,5 berarti prediksi gue benar. Besok jelas kita gak sabar untuk menonton. Game ke-7 antara Toronto Raptors melawan Boston Celtics. Dimana kita tau main di akhir game ke-6. Ada ribut-ribut antara Marcus Smart, Calori dan juga beberapa pemain Raptors lainnya. Seperti Fred Van Fleet, Norman Powell. Jadi gue harapin itu sparks-nya. Biar game ke-7, physical, ketat, defense-nya gila-gilaan. Gue feeling sih kayaknya low scoring game besok. Tapi yang penting gue pengen lihat kedua tim ini ngotot. Semoga masih ada bensinnya karena kita tetap main sempet double overtime. Pilihan gue besok tetap gue akan stick with my pick yaitu Celtics. Jadi gue besok memilih Celtics minus 2,5 poin. Lalu satu lagi, Clippers gue akan melawan Denver Nuggets. Semoga aja bisa di-close out. Biar gak ada tanda-tanda ataupun harapan untuk melakukan kembali. Seperti di first round yaitu comeback dari ketinggalan 3-1. Gue harapkan besok Clippers gue bisa menang langsung dan menangnya gede aja. Besok Clippers itu di-nge-fur. Clippers nge-fur 8 poin. So I'm gonna pick with, I'm gonna go with my team. Minus 8. Semoga aja Kawhi besok bisa mendominasi pertandingan lagi seperti kemarin ini. Oke, lalu kan kita pindah ke beberapa berita NBA. Pertama ada Chauncey Billips nih yang mengincar pekerjaannya pelatih sebagai pelatih Indiana Pacers. Gue pengen banget sih Big Shot Chauncey ini mendapatkan kesempatan sebagai pelatih. Karena menurut gue dia adalah salah satu playmaker terbaik di NBA pada zamannya. Gue seneng banget dulu pas nonton dia bersama Detroit Pistons dan juga Denver Nuggets. Dan seorang point guard tuh biasanya bisa menjadi pelatih yang baik. Ini kalau memang Billips bisa mendapatkan kesempatan bersama Indiana Pacers. Berarti ada dua pelatih baru nih yang belum memiliki background sebagai pelatih. Yaitu Steve Nash di Brooklyn Nets dan juga Chauncey Billips. Gue harapkan Chauncey bisa mendapatkan pekerjaan ini bersama Indiana Pacers. Next, Milwaukee Bucks baru saja mengeluarkan statement bahwa pelatihnya mereka Mike Budenholzer ini aman pekerjaannya. Pekerjaannya gue jadi lumayan kaget juga dengan statementnya Milwaukee Bucks. Karena menurut gue udah dua tahun terakhir ini Milwaukee Bucks itu adalah team regular season. Mereka belum sukses di NBA playoff. Tadinya gue mikir Milwaukee Bucks ini apalagi Giannis ini udah mau free agency. Mereka harus bikin Giannis happy. Berarti memang Giannis ini juga mungkin cocok dengan Mike Budenholzer. Jadi itu kenapa mereka keep si Mike Budenholzer. Tapi katanya Eric Bladsoe mungkin aja di bahan trade. Nah kita tau Eric Bladsoe ini kemarin struggling banget di semifinal saat melawan Miami Heat. Jadi menurut gue mereka mencoba mungkin untuk mencari point guard-point guard lainnya yang bisa lebih produktif. Karena menurut gue kemarin dia sempat 0 dari 6 3 point shotnya. Lalu juga struggling banget untuk mendapatkan offensinya dia selama series itu. Jadi kita menarik banget nih. Busy off season menurut gue untuk Milwaukee Bucks untuk mencoba untuk keep si Giannis Atetokumpo happy. Ngomongin Giannis, Giannis kemarin ini ada rumornya katanya Los Angeles Clippers nih. Waduh Clippers gue tertarik untuk memberikan package agar bisa mendapatkan Giannis Atetokumpo. Gue aja bingung kira-kira siapa yang bisa di packagingnya untuk Giannis. Mungkin harus buang Lou Williams atau mungkin siapa yang bisa dipaketin. Mungkin Paul George. That's the only one that yang gue bisa pikirkan kira-kira yang bisa di trade untuk Giannis Atetokumpo. Tapi kalau kalian punya berita lebih tentang basket dan juga NBA, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. So guys, thank you so much for watching Time Out hari ini. Wah gila gue udah gak sabar banget sih tapi nonton Celtics atau Raptors besok. Pasti akan seru sih. Semoga aja gak anti-klimaks ya guys ya. Kok anti-klimaks sih bete banget sih. Tapi yang pasti guys, thank you banget untuk nonton. Jangan bantuk like, komen, komen, dan subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.